Kenapa anda bikin ini Undang-Undang Umum Ibu Selaw? Silahkan itu, ya kan? Ini giliran datang kabur, ya kan? Giliran sidang online, ya kan? Gak berani anda itu dengan rakyat, itu artinya anda pengecut. Orang pengecut biasanya itu salah. Karena dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Harusnya dia, sebagai anggota DPR, berhikmat kepada rakyat, malah menjadi pengenai rakyat. Sama juga dengan Presiden. Harusnya dia berhikmat kepada rakyat karena dipilih oleh rakyat, malah menjadi pengenai rakyat. Kita ingin mendengarkan daripada keterangan-keterangan daripada ahli di DPR ini. Kita ingin tahu ini yang hadir ini dari partai mana saja. Saya berharap bahwa PDIP selaku partai terbesar dan pemenang pemilu 2019 yang lalu sebagai fraksi terbesar di DPR dan paling getol untuk menggolkan Undang-Undang Omnibus Law ini menjadi Undang-Undang itu kita ingin dengar langsung. Kita ingin dengar langsung alasan dia mendukung itu apa. Padahal dia kan selokannya partai ini pembela Wong Cilik. Ternyata akhirnya malah pembela Wong Licek ini jadinya ini. Karena gara-gara Undang-Undang Omnibus Law konflik agraria meningkat. Kemarin kita lihat itu teman-teman di Batam sana, kampung Melayu sana. Itu gara-gara Omnibus Law. Orang yang sudah ratusan tahun tinggal di situ sebelum Indonesia Merdeka aja udah tinggal di situ. Kok tiba-tiba diusir dengan alasan bahwa ada ini orang yang mau bawa sertifikat dari mana. Wah hantu belao, pala lu bawa menyan gitu kan. Ujung-ujung ngaku-ngaku. Ya wajar, jadi dalam kesempatan ini saya mendukung keperjuangan rakyat Melayu yang mempertahankan tanah nenek moyang mereka. Pertahankan itu sampai titik darah penghabisan. Udah hajar kalau perlu itu kapitalis-kapitalis, pengusaha-pengusaha jahat yang atas nama konstitusi, atas nama legasi untuk bagaimana mereka merampas tanah rakyat. Saya pengen tahu juga ini statement dari Puan Muharraan, ini ketua DPR kita sebenarnya tunggu ini. Saya pengen dengarin alasan Anda. Ya kan, membela wong cilik, pegang tongkat Soekarno. Ya kan, lu ngerti enggak esensi perjuangan Pak Soekarno? Pak Soekarno itu, esensi perjuangan daripada Pak Soekarno itu membela rakyatnya gitu loh. Antri imperialisme, anti kapitalisme. Sementara kamu lakukan sekarang ini pro kapitalis. Memfasilitasi kapitalisme, kasih karpet merah kepada bugundal-bugundal jahat yang untuk kuasa ini negeri. Jadi, aduh, kalau Bung Karno masih hidup, nangis dia lihat kayak begini cucunya. Gitu loh. Nangis. Anda ngerti enggak hikmat daripada membela tongkat Soekarno itu? Ya kan? Bagaimana Anda memperjuangkan ideologi-ideologi perjuangan Soekarno? Membelah rakyat Indonesia, membela kaum tertindas. Ini Anda sehari ini kan kayak gak ngerti, jadi jangan so-soan lah. Karena Pak Karno itu tokoh kita semua, Bapak bangsa. Jadi, Bapak kita juga, bukan cuma Bapak lu aja, secara biologis aja. Bapak Anda, tapi secara ideologis. Nothing. Saya nyatakan di sini, Anda sama sekali tidak mewakili ideologi-ideologi perjuangan Bung Karno. Omong kosong, ini buktinya Omnibus Law. Omnibus Law ini apa ini? Dibuat direkayasa, ugal-ugalan, brutal, amburadul. Asal-asal bikin undang-undang aja. Main ketopalu. Udah tahu ini undang-undangnya bermasalah. Dinyatakan inkosional bersanat oleh MK. Kemudian dibuatkan perpu yang isinya tidak jauh beda. Lu kok ngesahkan itu kan goblok namanya? Bajingan tolol kalian. Goblok bener. Ya kan? Tidak menghormati putusan MK gitu loh. Nah sekarang, mau pemilu begini sosok bela rakyat. Jadi kepada seluruh rakyat misalnya itu, ini bukti ansah bahwa undang-undang Omnibus Law itu yang diusung oleh tujuh partai itu yang berensek itu, itu kan, jangan lagi dipilih. Ya kan? Anda sama saja tidak dihargai, tidak dihormati sebagai rakyat pemilik kedaulatan negeri ini. Ya kan? Harusnya undang-undang itu berhidmat kepada rakyat. Ya kan? Mereka saja di demo aja kabur. Ya kan? Katanya kangen di demo. Giliran di demo kabur. Ya kan? Itu kan pengecut. Tidak kesatria. Tidak mau berhadapan. Rakyat ini bertanya alasannya kenapa Anda bikin ini? Kenapa Anda bikin ini undang-undang Omnibus Law? Selain itu, ya kan? Ini giliran datang kabur. Ya kan? Giliran sidang online. Ya kan? Tidak berani Anda itu dengan rakyat. Itu artinya Anda pengecut. Orang pengecut biasanya itu salah. Karena dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Harusnya dia, sebagai anggota DPR, berhikmat kepada rakyat, malah menjadi pengenet rakyat. Sama juga dengan Presiden. Harusnya dia berhikmat kepada rakyat karena dipilih oleh rakyat, malah menjadi pengenet rakyat. Terima kasih telah menonton!